Halo semuanya selamat sore sebelumnya kita sudah pernah menggunakan widget text untuk menampilkan tulisan ke layar nah widget text ini adalah salah satu widget yang udah pasti kalian gunakan di dalam setiap aplikasi kalian Oleh karena itu pada video ini saya akan secara khusus membahas hal-hal yang sering digunakan pada widget text ini kita langsung mulai aja ya di sini saya sudah punya satu buah aplikasi di sini ada tulisan teksnya ya ada hello my name is eriko Darmawan Handoyo terus saya letakkan di tengah dengan widget center jadinya seperti ini tampilannya nah di dalam widget text ini sebenarnya ada banyak parameter ya selain teks yang ingin kita tampilkan yang pertama saya ingin tunjukkan pada kalian itu adalah text line text line ini untuk membuat jadi rata kiri di tengah atau rata kanan atau justify seperti itu nah supaya bisa kelihatan ini saya bungkus dulu dengan size box ya kita berikan width 150 save nah sekarang textnya jadi nggak cukup ke samping ya karena sekarang lebarannya cuma 150 jadi dia turun ke bawah seperti ini nah sekarang kita coba kalau ini kan masih rata kiri ya kita ganti text line itu jadi center kalau kita save nah ini jadi di tengah ya terus ini ada lagi right ini rata kanan terus ada juga yang justify justify ini jadi rata kiri kanan ya seperti ini sekarang kita kembalikan lagi ke rata kiri ya kita hapus aja sekarang berikutnya kita akan coba Maxline Maxline itu untuk menentukan banyak barisnya kalau tidak dibatasi ini barisnya bisa berapapun ya kalau misalnya nggak cukup ya dia turun ke bawah contohnya di sini hello my name is eriko darman handoyo cukupnya itu tiga baris ya seperti ini nah sekarang kalau misalnya saya mau maksimalnya itu dua baris ini kita berikan Maxline misalnya seperti ini kita save nah handoyo nya jadi hilang ya karena maksimalnya cuma dua baris jadi ini biasa kita pakai kalau kita ingin menampilkan judul sebuah artikel misalnya nah judul artikelnya ini kepanjangan ya jadinya ya kita potong jadi nggak bisa banyak-banyak ya barisnya bisa maksimal barisnya satu atau dua nah terus kan biasanya kalau kepotong itu suka ada yang titik-titik di belakangnya ya supaya tahu bahwa ini tuh kepotong jadinya hello my name is eriko darmawan terus ada titik-titiknya nah untuk itu kita ubah di overflow jadi di sini overflow kita berikan text overflow nya misalnya elipsis nah kalau elipsis itu jadi seperti ini nih eriko darmawan hand kan terus titik-titik jadikan ketahuan ya ini ada yang potong terus ada juga yang lain itu misalnya yang fade kalau fade itu jadi kelihatan ya ini ada apa sih kayak gradasinya gitu ya jadi gradasi jadi makin menghilang itu eriko darmawan ini ada yang agak transparan di bagian bawahnya kita coba yang clip kalau clip itu ya kepotong kayak tadi ya seperti ini kita pasang yang elipsis aja ya yang sering terpakai save nah berikutnya itu ada yang namanya style style itu untuk memberikan style dari textnya kita pasang style textile nah di dalam textile ini juga ada banyak parameter yang pertama itu background color misalnya saya kasih red save nah jadi kayak ada stabilonya ya di belakangnya ini ada warna merahnya nih nah terus kita juga bisa kasih warna textnya color colornya ini misalnya saya mau white nah jadi seperti ini nah terus kita juga bisa mengubah size dari fontnya defaultnya font size itu 14 kita bisa ganti jadi jadi misalnya 20 gitu ya biar agak besar nah jadi seperti ini ini kita perbesar juga biar agak kelihatan 250 misalnya oh elipsisnya jadi nggak kelihatan ya kita buat 200 deh nah seperti ini nah terus ada juga font weight font weight ini untuk memberikan ketebalannya ya bisa bold bisa normal di sini ada tin extra light light ini bisa kita pakai tapi tergantung dari jenis font ya kalau jenis fontnya tidak mendukung ada light atau extra light ya nggak bisa keluar ya yang udah pasti itu normal sama bold sekarang kita coba ya kita bold nah jadinya seperti ini nah setelah itu kita juga bisa tambahkan style ini font style font style itu bisa italic atau normal kalau italic ya jadi miring ya seperti ini berikutnya shadows yaitu bayangan ya kita bisa berikan bayangan untuk si fontnya nih misalnya kita berikan shadows disini ada listnya list of shadow jadi kita bisa berikan shadow nya ada banyak ya bisa ada dua bisa tiga terserah karena ini ada list of shadows nah terus kita berikan shadows terus kita berikan blue radius 10 terus warnanya black offsetnya 1,1 kita save bisa kelihatan ya di sini di belakangnya ini ada bayangannya nah blur radius itu untuk menentukan seberapa besar blur nya jadi kalau misalnya saya kasih 0 gitu ya tuh kelihatan ya ininya bayangannya jadi tegas ya warna hitamnya di belakang ini nih ya offset itu lokasi dari si bayangannya kalau offset 1,1 berarti lokasi bayangannya itu ngegeser ke kanan sebesar 1 ngegeser ke bawah untuk sumbu Y nya sebesar 1 juga ya jadi kalau mau lebih kelihatan misalnya saya ganti jadi 55 gitu ya nah kan lebih kelihatan ya 55 nah blur radius nya kita kasih misalnya 5 nah lebih ngeblur kan ya jadinya seperti itu untuk shadow warna juga kalian bisa ganti-ganti ya nggak harus black ya kalau kalian mau ganti jadi yellow juga boleh-boleh aja tuh cuma kan jadi jelek ya kita ganti lagi jadi black terus ini mungkin kita kasihnya jangan 55 tapi kita kasih satu-satu satu lagi aja deh kalau nggak 33 biar lebih kelihatan nah seperti ini oke berikutnya itu ada letter spacing letter spacing itu untuk memberikan jarak antar hurufnya ya jadi kita tambahkan jaraknya antar huruf misalnya kita kasih 5 ya biar kelihatan bedanya ya ini misalnya seperti ini nih sekarang kalau saya save word spacing tuh jadi jaraknya jauh-jauh ya ini letter spacing terus ada juga word spacing ini antar katanya ya jadi nambah jarak tuh antar katanya ini kita kecilin lagi deh ya ini kita hilangkan dulu supaya tahu sebelumnya seperti apa sebelumnya kayak gini kan sekarang word spacing nya saya kasih 5 juga nah bisa dilihat ya jadi lebih ngegeser nih jarak antar katanya ya kalau tadi kan jarak antar huruf ya kalau word spacing itu jarak antar kata lalu berikutnya itu decoration ini saya komen dulu ya decoration nah untuk decoration ada empat pilihan underline overline non atau line through line through itu yang dicoret ya kita coba yang line through aja biar jelas kelihatan kita save nah kelihatan ya disini ada coretan nih tapi ini masih tipis ya kalau mau tebal kita ubah decoration thickness nya misalnya 2 gitu ya kita coba nah lebih kelihatan ya kita ganti 3 lebih kelihatan lagi kita bisa ganti juga decoration color nya misalnya color colors titik black nah kelihatan ya ini ada garis hitam kita juga bisa ubah jenis garisnya itu dengan menggunakan decoration style misalnya kita pakai yang wavy ya yang jelas kelihatan juga kita save nah ini jadi kriwel kriwel gitu ya wavy ya mungkin kita ganti jangan warna hitam deh kita ganti warnanya apa yellow gitu kelihatan nggak ya coba kalau kita ganti blue oh kita ganti red aja ya ini kita ganti red terus decoration nya ini jangan line through ya kita kasihnya underline terus disininya background nya itu kita hilangkan biar nggak ada red nya ya kita garis nah kelihatan ya disini ada underline tapi wavy seperti ini ini kita kasih decoration thickness nya satu aja nah jadi seperti ini jadi kayak error kalau di visual studio ya dikasih garis kriwel merah oke kira-kira seperti itu ya hal-hal yang akan sering kita gunakan pada text widget semoga video ini dapat membuat kalian lebih paham bagaimana menggunakan text widget ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa selamat menikmati